Nah ini yang menarik Pak Goffar ini merupakan hamil satu dari pemberlakuan PPKM Darurat sejawa Bali. Kalau misalnya kita lihat besok nih Pak, sudah mulai tanggal 3 sampai 20 akan diperlakukan PPKM Darurat. Kira-kira kalau Anda meresponnya seperti apa Pak dari Majelis Tarjih Muhammadiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo-monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, Pak Pelita dan teman-teman para kru yang ada di studio. Sebenarnya Muhammadiyah ini kan bukan hal yang baru ya. Ini sudah setahun yang lalu ada tiga. Ada tiga maklumat yang sudah diberikan tahun 2020 tentang secara umum karena COVID. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan Ramadan. Ketiga karena Idul Adha, Surat Idul Adha dan Kurban ya. Yang semuanya memang bermuara kepada bagaimana kita menjaga kesehatan, menghilangkan mudorot yang akan menimpa kita. Ini adalah bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Kita semua hidupkan untuk ibadah. Awudzubillahim nasyaitan terrojim. Wama khalakul jinnah wal insya'illah liya'budun. Kita untuk ibadah hidup ini. Tetapi Allah memberikan aturan-aturan. Ada yang namanya azimah. Azimah itu ketentuan pokok. Misalnya sholat jumat. Diburukan seorang muslim. Bahkan dianggap kafir. Kalau tiga kali tidak adalah jumat tanpa alasan. Dan juga para ulama menghukumi sunnah mu'akadah. Untuk sholat wajib lima waktu bagi laki-laki. Sipun Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Tapi secara umum adalah sunnah mu'akadah. Artinya memang sebaiknya sholat di masjid. Ini namanya azimah. Azimah itu ketentuan pokok. Termasuk sholat id. Sholat idul fitri idul adha itu juga di masjid atau di lapangan ya. Kalau tradisi di Muhammadiyah itu lapangan. Musolah istilah dalam batis. Meskipun Nabi pernah di masjid karena hujan. Artinya tidak di rumah. Ini juga sunnah mu'akadah. Lalu korban dilakukan. Kalau waktu Nabi itu di rumah. Nabi sendiri silahkan menyembeli. Tapi sudah jadi tradisi kita kan rame-rame nyembeli di masjid. Pada rumah setiaan. Meskipun itu memang tidak dilarang. Tetapi memang masa Nabi rame-rame tidak ada waktu itu. Cuman memang di dalam Islam selain azimah. Azimah itu ketentuan pokok. Ada yang namanya ruhsah. Apa ruhsah itu? Ruhsah itu adalah keringanan-keringanan yang diberikan Allah ketika memang azimah itu tidak bisa dilakukan. Karena tertentu hal-hal yang bisa mempersulit atau malah fatal berakibat kepada diri kita. Karena Allah menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Jadi Allah menginginkan kita mudah. Jangan kan kalau istilah kita ya. Jangan kan hujan virus. Kita jauh itu kita dibulihkan untuk sholat di rumah. Kita ke masjid ya. Bahkan dikatakan sholuf ibu yutikum, sholuf iri khalikum. Sholatlah di rumahmu. Tidak apa-apa. Ini namanya ruhsah. Sehingga jangan kita menganggap bahwa ruhsah itu pahalanya sedikit. Jadi saya gambarkan begini. Makanan yang haram saja. Jelas-jelas Allah mengharamkan. Jadi babi, darah, bangkai dan yang disemulih bukan karena Allah. Itu haram. Tetapi Allah menyatakan Kita yang terpaksa bukan untuk melampaui batas. Maka enggak ada dosa baginya untuk makan itu. Yang haram saja itu menjadi boleh. Tidak ada dosa itu artinya boleh. Jadi itu boleh dimakan yang haram saja. Boleh. Kalau memang kalau tidak makan itu membuat kita mati. Itu dapat pahala enggak makan daging babi misalnya itu. Tidak dapat pahala. Boleh. Cuman kita dapat pahala karena kita menginisiasi mengusahakan diri kita untuk tetap hidup. Karena Allah itu mengusahakan kita agar kita itu menjaga diri kita. Jadi itu nafas. Jadi dapat pahalanya bukan makan babi. Makan babi buat pahala ya. Enggak ya. Tidak dosa. Tapi kita buat pahala karena kita sedang melakukan Usaha untuk tetap hidup. Dan itu perintah Allah SWT. Jumatan pun juga boleh. Orang sakit. Tidak jumatan. Perempuan, anak kecil, perjalanan. Safar. Boleh tidak jumatan. Karena itu maka Tidak sholat di masjid. Bukan tidak sholat duhur ya. Ibadah tetap harus. Yang tidak itu. Dalam posisi Bahaya berbahaya kalau di masjid. Maka masjidnya. Tapi ibadah tidak ditutup. Ibadah kita tetap harus jalan. Ibadah tutup jalan. Hanya saja memang gini Di kalangan umat islam itu memang Sejak masa nabi itu ada dua Ada dua pandangan. Dan dua pandangan Sampai sekarang pun tidak akan selesai. Itu tetap akan ada. Saya beri contoh dua saja. Dan banyak nanti. Ketika nabi Ketika para sahabat Ada dua sahabat yang keluar untuk perjalanan. Perjalanan. Lalu di tengah jalan Waktu duhur riba Cari air gak ada air Dua-duanya sholat Dengan tayamum. Dan di tengah perjalanan Dia jalan lagi Eh ketemu air. Ketemu air yang satu Sholat lagi ngajak sholat yuk. Enggak aku udah sholat kok. Yang satu sholat Satunya gak sholat. Ada nabi Laporlah pulang kepada nabi Apa nabi bilang Kepada yang tidak sholat Ketak asob tasun nabi Ketak sudah benar Dengan sunakku. Sementara yang tidak Yang ulangi Laka ajaran Ketak dua pahala. Jadi ada dua Yang satu adalah mengikuti Yang namanya azimah Azimah itu yang tetap Jukur harus ke masjid Itu yang ngotot itulah ya Satunya rusuh enggak Enggak perlu Sudah ngapain ya Satunya ngambil azimah Satunya rusuh Ternyata nabi menarikan dua-duanya Gimana Tapi itu enggak terkait dengan Yang namanya virus Enggak terkait dengan Kemudian yang kedua Adalah ketika Perang Untuk Apa Menanggapi Benikura itu yang akan Menghancurkan islam Nabi menyuruh Sahabat untuk datang ke Perkampungan Benikura itu Nabi mengatakan Janganlah engkau Sholat asar Kecuali sudah di Ternyata Perjalanan itu jauh Asar sudah mau habis Ternyata belum sampai tempatnya Terjadilah Silang pendapat Di antara sahabat Di antara pasukan itu Separuhnya Atau sebagiannya itu Sholat Di tengah perjalanan itu Sebagiannya menunggu Sampai di Benikura Hidoh Padahal waktu asar sudah habis Ada nabi Bilang pada nabi Ya Rasulullah Kami begini-begini Apa kata nabi Kepada yang Sholat di perjalanan Kamu sudah benar Pemahamanmu Pemahamannya adalah Dia karena Dabungnya asar Ya asar Khawatir nanti Kalau sholatnya itu Di Benikura Hidoh Akan terlambat Sudah Asar di situ Karena dalam Maha mereka Maksudnya nabi itu Jangan kamu sholat Kecuali sampai Di Benikura Hidoh Maksudnya cepat-cepatlah kamu Hingga sholat asar Sampai di Benikura Hidoh Tapi ternyata tidak bisa Ya sudah Sholat perjalanan Sementara yang satunya adalah Nabi Sholat di Benikura Hidoh Tidak terlambat Tapi bilangnya lebih apa Kota Tidak Kamu sudah benar Dengan kata akanmu Jadi sebenarnya Selamat datang Ini Ustadz Sudah tergabung juga Ini ada Dr. Agus Widiat Moko Oh Dr. Agus Bagus Siap Baik Jadi Perbedaan begini Ini memang akan kita temukan Sampai kapanpun nanti Memang karena dalam Islam Apalagi Tuntun agama Berkaitan dengan Dengan personal Realitas Itu akan Memberikan Bukan multi Minimal adalah dua Tafsir Tafsir azimah dan Terusoh itu Kita sekarang lebih Pandulumnya Kendurung kemana sekarang Ke azimahnya Atau kerusohnya Nah tentu saja Ilat ini Dipatokan Di dalam sursikih Dikatakan Kaidahnya adalah Al-hukmu Yaduru Ma'lillati Wujudan Wa'adaman Hukum itu Akan berputar Berkaitan dengan Ilatnya Ada atau tidak Adanya hukum Kalau dalam istilah Tarje Kita takili Taklil Taklil itu adalah Ilat Ilatnya kita Itu kenapa Itu kok tidak Sulat di mesin Misalnya Dibolehkan itu Karena disitu Di masjid Memberikan Bahaya Quran mengatakan La'atul Ikumilat Tahan luka Jangan kau Masukkan diru Dalam kebinasaan Hadis menakan La'doror Waladiror Tidak boleh Memayangkan diri Dengan orang lain Kemudian Kaidah Mengatakan Ad-dororu Yuzal Jadi Dilangkan Baik Mbak Konita Sebenarnya Di masyarakat kita Ya tadi Tetap ada dua Akan Kita temukan Dua hal Seperti Makasih Baik 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 Pak Govar Ini kemudian Memang ada dua Pilihan Begitu ya Yang sampai sekarang pun Juga masih terjadi Yaitu adalah Azimah dan juga Ruhsok Pemirsa TV Pemirsa TV